Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami jadi mer Marian, saya ditanggungkan pada pemeriksaan fisik Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien pertama kali yang meliputi tanda-tanda vital Pertujuan untuk memantau dan menilai fungsi fisiologis organ vital tubuh Ada pun pemeriksaan yang dilakukan antara lain Pemeriksaan tekanan darah Denyut nadi Respiratory rate Temperature Tinggi badan dan berat badan Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengamati pasien secara tepat Dengan melakukan observasi terhadap sikap tubuh Inspeksi dibagi menjadi dua yaitu statis dan dinamis Pemeriksaan statis adalah mengamati tubuh pasien dalam posisi pasien diam Sedangkan pemeriksaan dinamis adalah mengamati pasien dalam kondisi tubuh pasien bergerak Pemeriksaan adalah pemeriksaan dengan cara meraba dan menekan pada bagian tubuh pasien Untuk mengetahui adanya spasma otot, perbedaan suhu lokal, adanya nyeri, kelainan tonos otot, dan adanya bengkak, dan lain-lain Perkusi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mengetuk suatu bagian tubuh tertentu yang akan diperiksa Selanjutnya adalah pemeriksaan gerak dasar Pemeriksaan gerak dasar adalah pemeriksaan dengan cara melakukan gerakan yang terdiri dari gerakan pasif, aktif, dan isometrik melawan tahanan Pemeriksaan gerak aktif adalah pemeriksaan yang dilakukan pasien tanpa bantuan terapi Pemeriksaan gerak pasif adalah suatu cara pemeriksaan gerak yang dilakukan dengan cara dibantu oleh terapis atau dari luar dalam keadaan pasif dan rileks Selanjutnya pemeriksaan gerak isometrik melawan tahanan adalah pemeriksaan yang dimana pasien diminta menggerakkan secara aktif Sementara terapis memberikan tahanan yang berlawanan arah dengan gerakan yang dilakukan oleh pasien Ini adalah pemeriksaan fungsional dan lingkungan aktivitas Pemeriksaan dengan melihat adanya keterbatasan fungsional pada penderita berdampak terhadap aktivitas fungsional baik di dalam rumah maupun di luar rumah Tujuannya adalah sebagai acuan dalam pengambilan peningkatan fungsional dan sebagai dasar prosedur tindakan selanjutnya Selanjutnya pemeriksaan khusus pemeriksaan ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang dihadapi seperti pengukuran skala nyeri Pemeriksaan kekuatan otot atau MMT Pengukuran ROM dan teks khusus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!